Hai guys, kembali lagi ke channel Lufus Home Hari ini aku mau latihan bela diri Tapi latihan bela diri ini aku agak berbeda Seperti biasanya, tidak seperti biasa Kalau biasanya aku ada latihan Muay Thai Boxing Hari ini aku latihan Jiu Jitsu Aku latihan Jiu Jitsu itu dari Institut Jiu Jitsu Indonesia Jadi, nanti aku kasih lihat ke kalian Bobo yang seperti apa dan lain-lain Coba taruh ke sini bajunya Oke, jadi aku tuh Jiu Jitsu nya di bawah naungan ini DJ DJ itu adalah Institut Jiu Jitsu Indonesia Jadi, di Jiu Jitsu itu kita akan dilatih untuk bantingan ya Lebih kebanyak bantingan, kunci-kuncian Ada main atas juga, ada seperti tendang, pinju, dan lain-lainnya Jadi, kalau Jiu Jitsu itu lebih lengkap ya Jadi, kita tuh ada latihan main atas, ada latihan main bawah Tapi spesialisnya kita banyak di bantingan Jadi, hari ini kita akan latihan Jiu Jitsu Kalian harus nonton videonya sampai selesai Karena ini akan berbeda banget videonya dari video bela diri yang sebelumnya Dan ini pasti akan seru banget Dan yang pasti aku nanti akan ada partner latihan juga di Jiu Jitsu Karena kalau latihan Jiu Jitsu itu, kita gak bisa latihan sendiri gitu Jadi, memang harus ada temannya, harus ada partnernya untuk kita latihan grappling dan kunci-kuncian dan lain-lain Nah, di Jiu Jitsu itu sendiri, aku tuh sekarang tuh di sabuk orange Jadi, sabuk orange itu tingkatan keempat ya Jadi, di Jiu Jitsu itu ada sabuk pertama, sabuk putih, white, terus yellow, green, dan orange Nanti ada lagi ke brown, lalu ke black, dan lain-lainnya Jadi, aku di sabuk orange, dan aku sudah menguasai beberapa latihan Nah, bagusnya itu bela diri Jiu Jitsu untuk wanita itu bagus untuk kita self-defense ya Jadi, memang kita bukan hanya bisa pants, bisa boxing, bisa kaki Tapi, kita kalau bisa banting orang, bisa tinji orang, bisa kunci orang Terus, kalau ada yang ambil-ambilnya kita lagi Seada cowok yang mau peluk kita dari belakang, kita tahu kita harus berbuat apa Terus, kalau ada yang mau perkosa kita, kita tahu kita harus bagaimana Nah, setidaknya minima-minima, kita bisa lubuhkan dia, lalu kita pergi sejauh-jauhnya Nah, itu akan diajarin semua di sini, oke? Ikutin semua kegiatan aku hari ini ya, guys Oke, guys, ini kita sudah pakai baju Jiu Jitsu Dan aku juga setelah lagi mau pakai sabuknya Jadi, kalau di Iji itu kalau pakai sabuk harus dalam keadaan berdutup Dia nggak boleh dalam keadaan berdiri, karena itu kita menghargai sabuk kita sendiri Dan aku itu latihan dari tahun 2019, karena harusnya sih, eh, dari tahun 2009, sorry Jadi, aku latihan dari tahun 2009, harusnya sih, kalau dari tahun 2009 itu Harusnya aku sudah bukan di sabuk orange lagi Tapi, ya nggak apa-apa sih, aku memang masih mau bertahan di sabuk orange Karena aku masih harus latihan terus Tapi mungkin nggak berlaku kemungkinan suatu saat nanti Aku akan naik sabuk juga, guys Oke, jadi ini sekarang kita mau pakai sabuk dulu Oke, aku sudah ridi Setelah lagi kita akan mulai latihan Aku sudah pakai sabuk Dan kita tetap ya, walaupun di zaman sekarang ini Nilai-nilai norma-norma yang ada di setiap bela diri masing-masing itu memiliki rulesnya sendiri-sendiri Salah satunya adalah dengan memakai sabuk Memakai sabuk di Iji itu dalam keadaan harus seperti ini Kita berdutup seperti ini Ini artinya kita menghargai kita sendiri Menghargai sabuk kita sendiri Oke, guys Ini aku baru setai pemanasan Jadi di institut jujitsu Indonesia Atau disebut dengan Iji itu Kita ada rulesnya Jadi sebelum mulai pemanasan itu Kita biasanya ada berdoa Ada kayak konsentrasi Ada sumpah jujitsu Ada semboyan jujitsu Dan itu kita harus lakukan sebelum kita mulai pemanasan Artinya kita ada pembukaan Dan ada juga penutupan Dan itu memang wajib kita lakukan sebelum kita mulai latihan Jujitsu di institut jujitsu Indonesia Jadi kita memang setiap bela diri itu Kita harus pasti memiliki nilai-nilai Atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota yang menjalaninya Jadi kita gak boleh itu sebarangan yang misalnya Mau latihan, habis pakai sabuk, habis pakai baju Langsung pemanasan, langsung jalan-jalan ke bagaimana Gak bisa kayak begitu Jadi kita memang harus ada pemukaan, lalu penutupan Konsentrasi, semboyan, sumpah, dan lain-lainnya Dan itu memang beda-beda Seperti di muay thai pun ada Ada tarian muay thai sebelum dimulai Terus juga ada juga Kalau di brazilian jujitsu Kita juga ada rus-rusnya Dan kalau di jujitsu, di institut jujitsu sendiri itu Di matras itu kita gak boleh Terlalu banyak berbicara yang tidak penting Jadi saatnya di matras itu kita memang benar-benar fokus di latihan jujisunya Oke sekarang kita latihan Dan aku akan panggil partner aku disini untuk latihan jujitsu Yang akan nemenin aku, yang akan ngebantu aku untuk latihan jujitsu Dia sabuk hitam di jujitsu Nah ini adalah salah satu contoh Kita kalau sebagai wanita ada yang mau mengganggu Ada yang mau mengganggu kan Misalnya ada yang mau pegang leher kita Kita bisa langsung banting dia Untuk orang yang gak pernah latihan bantingan Latihan jatuh Itu pasti akan terasa sangat sakit sekali Ketika dibanting itu pasti akan sakit banget Jadi waktu si orang yang berniat itu tidak baik Itu harap kita Dia waktu dibanting Setidaknya kita bisa melarikan diri ke tempat yang lebih ramai Atau kita kabus sejauh-jauhnya Nah itu salah satu teknik Ketika kita seandainya diserang dari depan Ada orang yang memegang leher kita Atau apapun itu Oke pokoknya ikuti terus latihan hari ini Pokoknya kita pasti akan kasih tau ke kalian Keuntungan-keuntungan kalau kalian latihan jujitsu itu seperti apa Padahal misalnya kan kayak pelatih saya itu kan badannya besar Jadi kita sebesar apapun orang di depan kita Kalau kita tau tekniknya Kita pasti akan bisa banting orang tersebut Oke Lihat lagi berikutnya Jadi itu juga salah satu teknik Jadi kalau seandainya ada orang yang mau gambar kita Ada orang tiba-tiba mau nyerang kita Kita front kick dulu Habis itu baru kita banting dia ke depan Bikin tangan dia patah Tadi kalau kalian perhatikan baik-baik Aku ada kunci tangan dia Sampai dia gak bisa bergerak Kunci tangan dia gak bisa bergerak Dia gak akan bisa ngapa-ngapain kita Oke Jadi itu adalah posisi kuncian sambal Kalau seandainya kita mau nyerang orang Kalau kita merasa orang itu tidak baik Atau dia mau berbuat yang tidak baik Sangat kita Kita kendang dia sampai dia terjatuh ke depan Lalu baru kita lakukan grabbing seperti tadi Nah itu beberapa teknik yang menurut saya sih itu Bagus banget untuk kita wanita ya Karena kita gak pernah tahu Seandainya di jalan itu kita daeran sendiri atau bagaimana Ada orang lain yang jahat Atau ada yang membuat macam-macam sama kita Kita bisa setidaknya menyelamatkan diri kita sendiri Dengan cara seperti itu Atau kita banting dia Lalu kita pergi sejauh-jauhnya dari orang tersebut Nah itulah bagusnya latihan Jujitsu Seperti itu Oke Jadi kita istilah sebentar dulu ya guys Cacai juga karena tadi kita latihan terus Di bimbing oleh pelatih Dan itu kan kita harus ulang-ulang terus Supaya kita ada refleksnya sendiri Oke guys Ini saya udah ganti baju Karena baju yang tadi itu basah banget Dan mohon maaf gak ada logo izinya Jadi memang aku bawa baju dua ini buat kita ganti Karena latihan Jujitsu itu Keliatannya aja gampang Tapi itu benar-benar murah senaga banget ya Jadi manfaat kita Ini karena saya sebagai wanita yang harus sharing-sharing Tentang pentingnya bela diri Buat kita sebagai wanita terutama Jujitsu ya Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi di jalan nanti Di mobil atau dalam keadaan dimanapun kita berada Pasti ada aja ya mudah-mudahan kita terjauh dari hal yang tidak baik ya Pasti kan suatu saat nanti mungkin ada kejadian yang tidak menyenangkan Misalnya kalau ada kita di jalan kaki Biasanya di mana di jalan Terus ada orang yang mau pegang kita dari depan Itu di Jujitsu diajarin bagaimana caranya kita melumpuhkan lawan Bukan mematikan ya menumpuhkan lawan Sehingga kita bisa pergi jauh atau lari minimal Kalau kita belum bisa hal-hal lain Atau kadang juga kalau tanda yang kita udah bisa kejadian Grappling, bantingan dan lain-lainnya Seperti contoh yang tadi saya kasih lihat ke kalian Tentang ambar Itu juga bisa mematahkan tangan lawan ya Tangan lawan kita tuh bisa patah Sehingga dia belum apa-apa udah kesakitan duluan Dan kita bisa pergi juga sejauh mungkin Setelah kita mematahkan atau memuji lawan kita sendiri Dan itu bagus banget Karena kan banyak banget di berita kejadiannya tuh Wanita diperkosa di taksi Wanita diperkosa di jalan atau bagaimana gitu kan Ya kita harus belajar itu Karena itu penting banget Kalau saat kita lagi di bawah Posisi di bawah Dan ada orang mau memperkosa kita Dan laki-laki di atas kita Itu gimana caranya kita keluar dari bawah tersebut Itu gak gampang Kalau kalian tidak pernah belajar bela diri Tapi kalau yang pernah belajar bela diri Itu sekejap aja bisa kita Dari yang kita posisi di bawah tiduran Kita bisa menemukan lawan dalam sekejap Lalu kita pergi mencari bantuan dari yang lainnya Nah itu kalau saya pribadi Saya sangat merasa bersyukur bisa mengenal jiu-jitsu Di institusi jiu-jitsu Indonesia Karena saya bisa banyak banget belajar Tentang bela diri Terutama untuk saya sendiri Untuk self-defense saya sendiri Bagaimana caranya melawan Ketakutan itu ya Karena biar bagaimanapun Orang yang berlatih bela diri itu Pasti akan memiliki Percaya diri yang tinggi Dan dia tidak akan pernah takut melangkah Apapun Tidak akan pernah takut Apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri Seperti itulah manfaatnya Dan inilah saya sebagai wanita Sharing ke kalian Tentang pentingnya bela diri Terutama jiu-jitsu Ini saya kasih contoh ke kalian Kalau seandainya ada cowok Yang berniat tidak baik Atau mencobol 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 Pasti di mata kalian Loh gila ini cowok Bede banget Bener yang besar banget Gimana caranya kita melawan dia Gimana caranya kita melawan dia Gimana caranya kita melawan dia Selawan itu sudah pasti akan pingsan Kalau kita teruskan untuk cekek dia Itu dia pasti akan pingsan Nah saat dia sudah mulai pingsan Atau bahkan dia sudah pingsan Kita langsung pergi lari Sejauh mungkin mencari pertolongan Itulah keuntungan kita sebagai wanita Kalau kita latihan bela diri jiu-jitsu Oke jadi cukup sekian latihan hari ini Sebenarnya sih banyak banget tadi kita latihan Karena hari ini aja latihan sudah 2 jam ya Latihan jiu-jitsu Dan saya juga gak bisa sharing ke kalian semua Tentang teknik-aktiknya Karena ini kan kalau memang kalian Butuh tentang keselamatan diri kalian sendiri Mulailah kalian belajar bela diri Mulailah kalian belajar bela diri Kalian harus bisa krepling, kunci, banting Dan lain-lain Menurut saya sih jiu-jitsu sudah paket lengkap Untuk kalian bisa bela diri ya Nah untuk kalian yang belum pernah lihat youtube aku Boleh di subscribe channel youtube aku di Numpus Home Kalian kalau mau lihat-lihat tentang Anjing dan lain-lain Kalian boleh lihat di youtube di bawah ini Video-videonya Terus jangan lupa juga di subscribe Di like dan di komen Kalau memang ada salah kata atau apapun yang Menyinggung kalian Mohon maaf Tapi kalau memang ada ilmu yang kalian dapatkan Silahkan kalian boleh sharing ke teman-teman kalian Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.